Ketua DPR bongkar kekuatan Jokowi Sosok polos dan apa adanya yang selama ini dimiliki Presiden Jokowi Dodo ternyata menjadi kekuatan utama serta daya tarik warga Apapun yang selama ini dikenakan Jokowi menjadi tren di kalangan masyarakat Ketua DPR di Bambang Susatyo mengatakan, tak hanya apa adanya dalam keseharian, ternyata Jokowi sangat piawai dalam menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal Komunikasi yang dibangun menggunakan bahasa-bahasa sederhana dan merakyat, sehingga masyarakat lebih memahami pesan-pesan disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu Figur Presiden Jokowi yang apa adanya dan gaya bahasanya yang sederhana, justru menjadi perhatian masyarakat dan media masa untuk selalu memberitakan keunikannya, kata Bambang di Jakarta, Sabtu, 10 Maret 2018 Mantan Ketua Komisi III ini menilai gaya komunikasi politik Jokowi menjadi tradisi baru di kalangan istana Tradisi baru komunikasi politik Presiden Jokowi disebutnya berhasil meruntuhkan sifat kesakralan istana yang dipandang sebelumnya sangat kaku, formal dan penuh protokolar Presiden Jokowi mempunyai banyak jurus komunikasi politik Politik meja makan, nyeteh di beranda istana, mengenakan sarung sebagai lambang kaum santri, adalah beberapa kepiawayan Presiden dalam membangun persepsi publik Gaya komunikasi politik seperti itu berhasil mengubah persepsi istana yang selalu digambarkan penuh formalitas dan protokolar, ujar Bambang Tak hanya itu, dalam memecahkan persoalan, Jokowi cenderung lebih memilih gaya komunikasi politik yang halus dan santung Presiden Jokowi jarang menyanggah atau menjawab tudingan politik yang menyerangnya dengan perkataan, namun menjawab dengan komunikasi non-verbal Ketika mendapat serangan keras saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswa dan dihalangi pas pampres saat ingin turun mendampingi Jokowi saat penyerahan Piala Presiden 2018 Kepada Persija, Jokowi tidak banyak berkomentar Cukup Jokowi mengajak Pak Anies duduk satu mobil Terima kasih telah menonton!